Kita ke Kabupaten Ngada Pemirsa, walau liburan lebaran telah usai, tetapi wisatawan maupun masyarakat lokal masih saja mendatangi destinasi wisata. Bersama keluarga untuk sejenak bersantai menikmati panorama alam, sembari bercengkrama untuk menghabiskan waktu dalam rasa kekeluargaan yang penuh canda dan tawa. Liburan lebaran secara resmi telah usai bagi pekerja kantoran maupun lembaga pendidikan, tetapi kunjungan ke destinasi wisata masih saja terjadi bagi wisatawan terutama turis lokal di Kabupaten Ngada yang datang ke spot wisata baik menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Mereka menghabiskan waktu bersama keluarga dengan bersantai sejenak menikmati panorama pemandangan alam yang ada di Kabupaten Ngada. Salah satu destinasi yang masih dikunjungi adalah destinasi wisata Bukit Wolobobo yang menawarkan pesona negeri di atas awan dengan udara dingin serta indahnya matahari terbenam sambil ditemani secangkir kopi panas, kopi Arabika Bajawa untuk memberikan kehangatan bagi para pengunjung. Salah satu wisatawan asal ND, Sul Kifli Nurdin, menuturkan bahwa dirinya jauh-jauh dari ND untuk mencari spot wisata yang berbeda sekaligus menikmati perjalanan lintas flores untuk sekedar melepas kejenuhan dari pekerjaan dan menikmati pemandangan alam di Kabupaten Ngada serta berharap agar Pemda Ngada lebih fokus dalam pengembangan pariwisata dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar peningkatan ekonomi masyarakat di flores meningkat khususnya di Kabupaten Ngada. ND sebenarnya banyak juga sih ya wisata cuma lebih pilih disini karena kita mungkin pertama mau mencoba suasana yang baru kayak di atas bukit kan sebenarnya kita mau lihat juga ada gunung kan disebelah cuma ketutup jadi ya cuma mau merasakan suasana saja sih pak kalau di ND kan panas disini mungkin lebih adem gitu kalau hadapan ke depan jalannya itu diperbaiki lagi yang arah kesini yang dibawa itu sama kebersihan mungkin tempat sampahnya ditambah lagi ditaruh gitu gimana Selama liburan lebaran kali ini banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang berkunjung ke Kabupaten Ngada walau cuaca masih diwarnai dengan hujan ringan dan kabut namun tidak menyurutkan semangat wisatawan untuk berlibur sambil menikmati pesona pemandangan alam maupun kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Ngada dari Kabupaten Ngada Leksi Nunu TVRI NTT